Intro Dan sebelum lanjut kita berikutnya Pastikan kalian subscribe guys Agar channel mudah berkembang Dan dapat memberikan informasi dan ukuran kepada banyak orang Setuju? Sule dikenal oleh masyarakat sebagai komedian dan presenter yang berbakat Komedian Didi Sunandar pun mengakui hal tersebut Dalam vlog Melanie Ricardio yang diunggah di Youtube baru-baru ini Didi Sunandar mengungkapkan bahwa Sule berjasa besar dalam hidupnya Ia mengakui bahwa awalnya ia sempat menjadi cleaning service di sebuah kantor televisi swasta Sebelum akhirnya menjadi asisten Sule selama 2 tahun Ia bekerja keras mulai dari membersihkan ruangan hingga menjual kertas ataupun kardus bekas Kita bagi-bagi sama teman Kumpulin kertas dan kardus Gaji waktu dulu 700 ribu tanpa lembur Ucar Didi Sunandar Saat Melanie Ricardio bertanya Bagaimana ia bisa menjadi artis Didi Sunandar pun menjawab bahwa itu berkat Sule Didi juga menceritakan keseharian Sule maupun istrinya Lina Saat ia masih bekerja menjadi asisten ayah Rizky Fabian ini Didi yang berhutang budi bahkan menyebut Sule dan Lina dengan sebutan bapak ibu Kalau bapak itu orangnya baik dan ada waktu juga buat keluarga Kalau sama ibu juga kenal Ibu emang baik juga Perhatian sama yang ikut sama bapak Sama yang di rumah juga baik Kayak misalnya semua dikasih rokok Dikasih THR Didi Sunandar juga mengakui Selama 2 tahun ia ikut dengan keluarga Sule Dirinya merasa nyaman Bahkan saat ia ulang tahun pun sempat dirayakan oleh Lina Waktu itu handphone Didi dikasih sama ibu tuh Baby Gemini zaman dulu Didi pas ulang tahun dirayain sama ibu Waktu rumahnya masih dipecatin Kata Didi Sunandar Di akhir video bersama Melanie Ricardio ini Didi Sunandar juga menyampaikan doa dan harapannya untuk keluarga Sule Mudah-mudahan bapak panjang umur sehat selalu murah rezekinya Sayang sama keluarga semuanya Pokoknya makin sayang deh sama semuanya Ucar Didi Sunandar